Cara saya salat, om di maafkan saya takut nanti telah bisap saya makin benar-benar Wajahku Makasih saya makin cari wajah Minta maaf Makin kalau hujatan itu jadi bikin tak kayak down, sakit hati, saya minta maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang ditunggu-tunggu Maaf tolak Silahkan, mau duduk kemana Sini Mari, mari, mari Silahkan, silahkan Silahkan, mau duduk disini juga untuk mendengarkan Sini aja Iya, jadi tadi Neng Nopi Neng Nopi Iya, jadi sudah kita bicara Beliau-beliau ini dari LBH, Bupan Ida, dan Bupu Dewi Pada intinya Tadi kita sudah sampaikan Mengenai Adanya Satu kesalahpahaman Baik itu yang dilakukan oleh Mas Kuat Maupun Mbak Pada intinya Saya kira Manusiawi saja Melakukan sesuatu Tidak Tanpa berpikir panjang sebelumnya Padahal niatannya mungkin Baik Hanya saja Ininya Caranya salah Sarannya kurang benar Bukan salah Kurang benar Tapi Ya sudah lah Saya juga tidak anda Membah sepanjang lebar Mengenai Apapun Termasuk juga Adanya kesalahpahaman Karena Bulia ini bukan ODGJ Beliau hanya depresi Dan mampu merawat bayi Cakap lawan jadikan hukum Dan juga Beberapa hal Menyangkut kesalahpahaman Bepo Maupun Mbak Namun Ya beliau-beliau ini Sengaja hadir kemari Ya yang didampingi oleh Bu Farida dan Bu Dewi Itu adalah Satu bersatu rahim Kedua Melalui sebagai Manusia biasa Tentu Kalau itu dari kesalah Tadi beliau sampaikan Beliau menyampaikan Perempuan maaf Ya Dan saya kira Saya minta Untuk sampaikan langsung Kepada yang bersangkutan Saya sudah ada di sini Sehingga Saya berharap Kedepannya Tidak ada lagi Ya Hal-hal yang Nanti Menjadi masalah Apapun di kemudian hari Sejak Apa Permintaan maaf Disampaikan Maka Kita kembali sebagai Dalam itahnya Kita sebagai Orang yang dulu Mengenal baik Kembali menjadi baik Ya Nah tapi Saya tetap mempunyai kesempatan Kalau ada Tadi saya sudah mendengar Dari Nabi Kalau ada yang Tidak mau disampaikan Silahkan Mbak 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 Maksudnya belum kenal ya Sebelumnya sama Mbak ya Tapi Mbak udah Mempermalukan saya Di media sosial Yang Saya gak tau Mbak siapa Tiba-tiba Mbak muncul Memalukan Saya Saya bukan artis sih Mbak Saya juga manusia biasa Saya di sini hanya menjalankan Kegiatan sosial Yang menurut saya baik Dan Mbak Sudah menjatuhkan Nama saya Itu aja Kalau saya boleh Luruskan Memang saya Saya yang upload itu Ke Instagram Saya yang upload itu Menggunakan akun saya Tapi Jujur Pada malam hari itu Saya gak ikut Dan yang men-tag video itu Bukan saya Dan itu juga bukan suara saya Dibari video Karena jelas Kalau kakak denger lagi Di video itu Memanggil Memanggil Orang yang men-tag video Dengan sebutan Pak Sedangkan Menurut saya itu Adek Saya sama pastri Beda Beda umur 8 tahun Jadi Saya cuma Menguruskan Agar kesalahan Karena ini Tidak semakin panjang Yang kayak Bahwa Saya tekan-taskar lagi Itu bukan suara saya Saya hanya Meng-uprode Seperti itu Saya minta maaf Kalau Kalau perbuatan saya Bisa gak Sudah merugikan Bagaimana Ya Sangat merugikan Yang jelas Soalnya Saya juga manusia biasa Kalaupun Memang ada masalah Harusnya dibicarakan Baik-baik ya Ya kan Saya jadi manusia Masih belajar Soal agama Tapi Kalau secara Kayak gini Ini bukan Yang dianjurkan Gitu loh Ini mah Bukan klarifikasi Itu yang menjatuhkan Buat saya Gitu Apakah itu Yang dijalankan Orang Islam Untuk menyelesaikan Masalah Saya sih Jujur Masih banyak yang Harusnya belajar Dalam agama Islam Tapi setahu saya Tidak dianjurkan Seperti itu Ya apapun Siapapun yang di video itu Mbak yang punya akun Maksudnya Email mbak Password mbak Semua mbak Mbak harusnya mempunyai Kuasa untuk akun tersebut Ya Dan mbak harusnya Bisa menalar Apakah itu baik Untuk dipublish Atau enggak Gitu Dan harus siap Untuk bertanggung jawab Setelah dipublish Seperti itu Saya memaafkan Dari awal Mbak sudah melakukan itu Saya memaafkan Walaupun Semua dari Youtube Dari Instagram Dikiring Untuk melihat Akun mbak Dan saya Dimaki-maki Dicemoh Dan lain-lain Padahal mereka Enggak tahu alasannya Seperti apa Tapi dari awal Mbak melakukan itu Saya maafkan Karena saya juga Manusia biasa Penuh dengan Salah dan dosa Saya cuma Mikir Saya enggak kenal Mbak Tapi mbak bisa Melakukan hal itu Itu aja sih Selebihnya Saya maafkan Saya ikhlas Terima kasih Ini akhirnya Memposting Dan mencermatkan Nambah baik Neng Jujur Kalau aku Maksud saya Baca Cepet Sama Neng Dari hati Paling dalam Aku masih Sayang Aku minta maaf Kami sudah Mencermatkan Nambah baik Sampai diposting Seperti itu Dan tidak ada Diatan sama sekali Untuk menjatuhkan Di papapun Dikarenakan Kebodohan saya Ketidaktahuan ilmu saya Semoga Allah mengampuni Dosa saya Karena telah Membuat Opini-opini Yang tidak benar Saya cepat Neng Memaafkan Kesalahan Saya pastinya Itu aja Mudah-mudahan Neng Memaafin Diberi Kumputan hatinya Dilapankan hatinya Bisa memaafkan Saya Dan Suami Pertama Saya maafkan Insya Allah Saya maafkan Sebagai Makhluknya pak Kita Saya Tenggal luput Dari dosa Entara Setelah Perbuatan Yang disengaja Yang disengaja Menuti Cuma dari awal Menurut saya Karena Allah Ya entah Ada salah Yang disengaja Yang gak disengaja Saya mohon maaf Lahir batin Yang jelas Saya manusia biasa Pasti banyak salah Satu hal ya mas ya Maksud saya gini Ketika mas Mempunyai masalah Sama siapapun Cara mas Gak seperti itu ya Yang terakhir mas Datang ke rumah saya Jujur saya gak terima Terus saya cewek sendiri Mas mau berusaha masuk Saya udah bilang Saya cewek sendiri loh Gak ada orang Tapi mas Masih berusaha Untuk memaksa Gitu loh CCTV ada loh ya mas Ini CCTV ada Mas juga teriak-teriak Di rumah saya loh ya Yang tetapi ini Kita malem Dan tim saya Semua gak ada Jam 8 malem Dan saya minta tolong Caranya tolong diperbaiki Ada etikanya Ada tata keramanya Dan Maksud saya ketika mas Ada beretika baik Ya coba komunikasi dulu By telepon Boleh gak saya datang Ke rumah Semua tuh Maksudnya ada Niat baik gitu Tapi caranya tuh Salah Pelajaran buat kita Bersama juga sih Ya jadi kan ini bro Pelajaran buat kita bersama Karena Ya kita memang Leput dari kesalahan Tetapi setidaknya Dalam setiap kali kita Nggak perlu cap Lalu sekali kita Nggak melakukan sesuatu Termasuk bertindak Itu tentu adalah Harusnya dipikir Bagaimana konsekuensinya Bagaimana akibatnya Apakah kita mengganggu Orang lain Apakah kita Menyakiti orang lain Menyakiti hati orang lain Dan lain sebagainya Gitu ya Karena Kalau cuma sekedar Bertanggung jawaban Dunia saja Gitu ya Seandainya semua bukti-bukti Ini kan sudah saya kumpulkan Semua Mas lebih berparah lagi Dengan saya punya bukti Saya sebagai kuasa hukum Punya bukti Mas mencoba merobos masuk Saya punya semua bukti-buktinya Ini makin memperkuat Yang namanya Apa Perbuatan tidak menyenangkan Serta Apa Pemaksakan Pencemaran Nama baik Gitu Jadi Kok saya untung Mas W.A. Saya Bumbang Karena Kadang sebagai manusia Apalagi saya sebagai kuasa hukum Terbiasa menghadapi Permasalahan Seperti ini Kadang Kok saya dikasih tambahan Bukti-bukti baru Terus Gitu Ya Membuat kita Kok kenapa saya digampangkan Untuk membuat Masalah ini menjadi Terang-beneran Begitu Kenapa ini Sudahlah Kalau begitu Novi kita lihat Kita tunggu Apa yang mereka lakukan Tapi kalau enggak pun Apa boleh buat Kami cuman memberi waktu Memberi kesempatan Karena Novi juga Open-minded Lio Silahkan Kalau datang Saya pasti Akan Terima dengan baik Walaupun Mau meminta maaf Cukup pasti akan saya maafkan Karena sama Kita semua sama Bukan manusia sempurna Pernah berbuat salah Gitu Ya ternyata memang Hukum itu enggak melihat Yang ngomong siapa Tapi siapa yang menyebarkan Ya Hukum undang-undang ITE itu Seperti itu Siapa yang menyebarkan Enggak Dari mana Isinya Dari mana Dapatnya Udah enggak dipermasalahkan Tetapi siapa yang menyebar Buaskan Gitu Jadi Tapi ini Boleh Diterima disini Karena Karena Persaudara dengan keluargaan Tetapi Kalau Tapi terima Tuh hukum Itu enggak pernah bisa diterima Sekali lagi Ini adalah pelajaran juga Pelajaran juga Semuanya lah Gitu Tapi itu enggak ada Yang ada itu adalah Nama akun Dan pelakunya Begitu ngakuin ya sudah Dijemput itu Saya terima itu Dan Cuma saya ini Disini emang menguruskan aja Karena kan banyak Saya juga masuk Kementer banyak Kalau bilang Itu suara saya Jadi saya menguruskan aja Agar enggak memperpanjang Gak diperpanjang Gak diperpanjang Cuma saya sampaikan aja Itu di text kemana-mana Gitu Detek kemana-mana Ada niat Untuk menyebar luaskan Ada niat Untuk mencemarkan Dengan konten Dengan isi Yang serupa seperti itu Yang isinya adalah Mendiskreditkan Memojokkan Novi Dalam hal ini Apakah itu Menyangkut baju Cilok Dan lain sebagainya Hal-hal yang sebenarnya Bisa secara Mudah Manusia Untuk saling Apa Mengkomunikasikannya Tapi tidak dipilih itu Tapi yang dipilih adalah Lebih pada menyebar luaskannya Sekali lagi Ya Saya sampaikan Saya ingatkan Untuk janganlah diulangkan Seperti itu Ya Mulutmu harimau-mu Tapi kalau sekarang ini Cakar dan tanganmu itu Harimau-mu Sekarang ini Ya Jadi Sekali lagi Janganlah seperti itu Ya Semua juga saya serahkan Pada Mbak Novi Gitu Karena Gimana Noh Kalau secara hukum Bukan Ini Jadi saksi Kalau berada pemberatannya Saksi Yang paling berat siapa Udah dia Nggak kenal apa-apa Nggak kenal Maksudnya apa Membantu Tapi ingat Hukum yang paling berat Yang akan dikenakan ITI penjemaran Nama baik Itu adalah Gitu Berat Bener-bener berat Alhamdulillah Mau datang kemari Ya Beranjang sana Persilaturahim Itu kami sangat harga Sangat sangat harga Ya Karena kalau enggak Bener-bener Ya Tapi ya sudah Ya Ya Kok ada yang mau ditanyakan Mau disampaikan Ingat Kalian Ini juga berlaku Buat kalian juga Ya Para pengguna Medsos ini Apa 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 yang sudah Jangan Jangan Gampang Gampang Penyebar Penyebarin Ini ya Jangan bergibah Ya Apa ya Ya Saya ingetin Bapak-bapak Semuanya juga Ingat ya Kita Kalau mempunyai urusan Jangan diselesaikannya Di Medsos Ya Kalau ada Kesalan Bahkan Saya ingatkan Berkali-kali Kota semua orang Berpaksa istri saya Gitu ya Sang status Dan sebagainya Yang menghitung Pake warna Ayo sekarang Cek sebak Sebaiknya Gak disalah Ya Itu termasuk Giba ya Ya Neng Neng Ada yang mau disampaikan lagi Enggak Selebihnya Aku maafkan Ada Kalian mau sampaikan Kalian terkena Imbasnya juga enggak Malam-malam Suruh dateng Negain Novi Sendirian Baik Saya kira Kita bisa Akhirinnya Semua Ya Akhirin Akhirin Hmm Bundah Bisa akhirin Bisa akhirin Ini semua Tentunya Dengan harapan Kita semua Sering memperbaiki diri Bukan hanya pada Tapi juga pada Novi Pada Diri saya beribadi Teman-teman yang lain Berapa juga Ini bukan Enggak ada yang Apa di depannya Ini pasti kita Semoga memitain Pertanggung jawabannya Semoga lah Akhirin Nanti Jadi Kenapa enggak kita bisa Saling mengingatkan Satu sama lain Untuk kebaikan Jangan mudah Emosi ya Main medsos juga Sudah bagus deh Jangan deh Bisa Bisa-bisa Bisa Mungkin jalan Kelajaran Itu yang Yang Memang itu Kita minta Mender Sudah mudah Sudah mudah Aturan Hukum kita cuman hukumannya lumayan loh di atas 5 tahun sehingga kalau di atas 5 tahun itu bisa dijemput bisa langsung ditahan jadi kan pelajaran berharga pelajaran sangat berharga baik saya kira kita apa saling ini aja bermaafan aja sebagaimana layaknya manusia yang kembali fitrah aja tidak ada lagi masalah tidak akan ada lagi ke depannya yang mau dipermasalahkan apapun yang sudah terjadi sudah terjadi tadi apa yang disampaikan juga tinggal sendiri oleh Neng Novi dimaafkan ini semua kita jadikan ibro kita jadikan pelajaran buat kita semua insya Allah semoga ke depan tidak ada lagi hal semacam ini yang terjadi yang akan mempersulit diri kita sendiri yang akan diminta pertanggung jawaban bukan hanya di dunia yang akan dipermasalahkan juga di akhirat gitu ya baik gitu ya jadi terima kasih sudah hadir silahkan nanti bercakap-cakap lah lebih lanjut jadi tidak langsung oh yuk sudah selesai tapi coba ambil waktu sebentar disini untuk ngobrol lagi dalam suasana yang lebih santai kan kalian teman sekarang dedek bayunya di rumah Bonovi oh boleh kan baju yang kemarin sudah ada di rumah di bawah boleh kirim aja ada di bawah silahkan 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 ada di mana ada di mobil ambil aja ambil aja terima kasih selamat menikmati 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 si Dede ada di Yayasan Ikhlas Foundation ya, jadi disini aku mau menjelaskan karena posisinya aku mengambil Dede ada di Yayasan tersebut yang dikirim oleh mas *** boleh dijelasin posisi Dede ada di Yayasan tersebut jadi gini kita kan saking bingung ya mbak ya ini gimana berhubung Pak Hany kasih saran Kho Hany itu orang yang datang ke rumahku pada saat pertama kali mas *** masalah gitu terus Kho Hany itu orang perantara antara saya sama mas Amwar, nah terus dibuat ceket akhirnya Pak Hany ngasih solusi yaudah Dede bilang aman dikasih aja ke Yayasan daripada pikirannya aku timbul masalah apa-apa gitu kan namanya tempat yang terbaik jadi diantar ke Yayasan ya, diantar ke Yayasan dan besoknya saya, Bu Lya, Pak Hendra sama istri sama Bu Selai semua rekan-rekan untuk membawa langsung Dede ke rumah saya bersama Bu Lya gitu makanya bagi kalian nanya kok tiba-tiba ada di Yayasan gitu ceritanya jadi awalnya sih kita cuman kebingungan mbak ini anak mau di gimana, orang tuanya jauh terus kita kan ada sedikit masalah di rumah ya, bukan masalah ini ada orang tuanya sakit akhirnya dapet solusi, udah taro aja di Yayasan Dede nya, nggak ada yang ngurusin, jaga gitu doang sih mbak kita nggak kepikiran buat macam-macam udah nggak ada lagi, ya iya mungkin kita nggak tau ke depannya kita gimana kan kita nggak dari luar ini logika pemikiran kita gitu aja jadi Alhamdulillah Bu Selai itu adalah dokter kejiwaan yang sudah merilis Bu Lya bahwa Bu Lya itu hanya depresi gitu jadi makanya pas waktu kita dapet info si Dede ada di Yayasan tersebut kita langsung bersama tim untuk ke Yayasan Ikhlas Foundation tersebut gitu saya juga minta maaf banget ya, kalau bahasa saya agak nggak enak ketujuan saya nggak sejahat sama pengucapan saya saya juga belajar dari kesalahan saya, biasanya bukan manusia yang sempurna, pasti saya nggak salah ya mungkin saya nggak semuanya mengakiti mas Anwar, saya minta maaf ya sama-sama Pak saya juga kita hidup di Neni cuma satu lagi ya cuma sementara kita dilakukan sebaik-baiknya untuk menyayangi Dede sebutuhnya terima kasih